selamat menikmati selamat menikmati rusak secara bahasa adalah yang hilang sia-sia dan merugi wastilahan fasid secara istilah malatatarottabu asaru fi'lihi alaih ibadatan kana'am akedan yaitu suatu perkara yang mana jejak-jejak atau kesan dari perbuatannya itu tidak punya akibat padanya ya itu apa? dia berbuat ataupun tidak berbuat dianggap tidak ada ya itu apa? sia-sia memang baik itu berupa ibadah ataupun berupa akad mu'amalah kenapa terjadi? karena syarat tidak terpenuhi atau ada faktor penghalang falfasidumiral ibadah sekarang diperinci tadi bilang ibadah ataupun mu'amalah sekarang diperinci ibadah yang rusak itu itu macam apa? yaitu suatu ibadah yang mana tuntutan yang mana beban itu belum lepas masih terkena beban padahal dia sudah sholat sekian lama ternyata dianggap belum sholat seperti sabda rasul pada orang yang salah sholatnya itu kembalilah engkau lalu sholatlah karena engkau belum sholat padahal dia tadi sudah sholat ini dikatakan sholatnya itu fasidah ibadahnya itu adalah fasidah walaupun dohirnya dia sudah sholat maka penting memang membahas usul fikih agar kita tahu syarat-syarat apa yang terpandang dalam suatu ibadah dan bagaimana kita tahu itu syarat atau sekedar pelengkap memang ini sangat penting ilmu yang seperti ini untuk ditaati bukan malah untuk kemudian apa orang berusaha berkelit dengan alasan sudah tahu usul fikih untuk ditaati bukan untuk dihindari walayas kutubihi tolak dan dengan ibadah tadi dengan amalan tadi tetap saja tuntutan itu tidak gugur memang amalnya tadi rusak dianggap belum beramal kas sholati qobla waktiha contohnya apa sholat sebelum waktunya memang ini penting bukan perkara remeh enggak apa kita ikut ini ikut itu enggak yang penting bukan ikut ini ikut itu tapi apa ikut dengan ilmu yang betul terhadap orang yang sikoh orang yang terpercaya bukan orang yang dia sendiri mungkin sekedar jahil saja ikut pada benda mati kita juga ikut benda mati ikut matahari matahari digerakkan dan diperintah oleh Allah dan dia rukuk dan dia itu sujud taat pada Allah bukan apa ikut barang elektronik yang mungkin saja keliru sementara matahari dikendalikan oleh Allah Allah tak mungkin keliru yang kedua akad mu'amalah yang rusak contohnya apa polanya itu macam apa malatatarot tabu asaru amalihi asaru hu aleh yaitu suatu perkara baik itu transaksi ataupun yang lain-lain akad yang mana jejak atau kesan perbuatan tadi itu tidak memiliki hasil tidak memiliki kesan pada perkara tadi yaitu apa dia sudah jual beli tapi ternyata amalan jual beli dia tidak berkesan pada jual beli itu dianggap dia belum berjual beli seperti jual beli barang yang tidak dikenal kalau anda mau anda boleh boleh beli di dalam karung atau dalam kotak ini atau di dalam kain ini ada ada barang kalau anda beli 2 ringgit boleh kalau ternyata memang isinya adalah barang yang sangat mahal itu keuntungan anda kalau ternyata barangnya tidak ada gunanya ya itu salah sendiri ini tidak sah jual beli tidak sah duit tadi tidak halal untuk dipakai oleh si penjuanya karena barangnya tidak jelas harus apa harus melakukan apa bayan dan sidak jujur dan menerangkan wa kullu fasidin minal ibadati wal uqud semua masing-masing setiap perkara yang rusak kullu fasid setiap perkara yang rusak baik itu berupa ibadah ibadah ataupun akad akan mu'amalah wa syurud demikian pula rusak syarat-syaratnya orang banyak membuat syarat tapi ternyata rusaknya itu fasid fa'innahu mu'haram maka dia haram karena apa karena dia tidak terpandang secara syariat karena yang demikian itu adalah melampaui batas terhadap melampaui terhadap batasan-batasan Allah sengaja apa sengaja sholat tanpa wudu misalkan atau sengaja sholat dengan memakai pakaian yang najis seperti yang dilakukan oleh sebagian tukang sihir akhirnya dia sholat tapi dianggap sholat itu tidak ada karena dia tidak tidak bersuci kalau terkait dengan apa pakaian dengan yang najis-najis itu memang sebagian tukang sihir begitu agar apa setan ridho tapi Allah murka pada dia dia berbuat perkara yang haram bukan sekedar amalannya gugur tetapi apa dia berbuat dosa dan dia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan Allah melarang malah dia sengaja melakukan itu dan juga karena nabi s.a.w. mengingkari orang-orang yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah hatis mutafakun alaih dari Aisyah itu tayyip wal fasidu wal batil bimaknan wahid tayyip secara umum istilah fasid dan batil amalannya rusak amalannya batal ini maknanya sama illa fi maudhi'ain kecuali di dua tempat istilah ini dibezakan menurut sebagian ulama bukan semua al-awwal fil-ihram dalam ihram farraku sebagian ulama mereka membezakan bayinahumah diantara fasid dan batil bi'an yaitu dengan cara apa al-fasidah ma wuti'afihil muhrimu qabla ma wata'afihil muhrimu qabla tahallulil awal al-muhrimu ya harusnya pakai apa dommah sebagai fa'il yaitu kalau wati'ah artinya adalah menggauli istri boleh jadi atau keharaman yang lain yang terkait dengan syarat dan rukun yaitu orang yang ihram dia menggauli istrinya sebelum tahallul yang pertama nah ini dikatakan fasid wal-batil ma irtaddafihi anil islam sementara suatu ibadah atau akad yang fasid yang batil adalah suatu akad atau ibadah yang disitu seseorang murtad dari islam walaupun dia sudah sholat dengan seluruh syarat dan rukunnya tapi apa ternyata dia murtad maka sholatnya tadi batal sholatnya istilahnya adalah batilah tidak dikatakan fasidah tapi batilah menurut sebagian ulama bukan semua yang lain mengatakan sama aja sebenarnya fasid dan batil sama aja asani yang kedua finnikah dalam masalah pernikahan farrakubainahuma mereka membezakan diantara dua istilah ini bi'an yaitu apa bahwasannya alfasidam ikhtalafal ulama ufifasadih perkara yang para ulama memperselisihkan kerusakannya kan nikahi bila wali seperti pernikahan tanpa wali jumhur mengatakan tidak sah karena rasulullah mengatakan la nikah illa biwali tidak ada nikah kecuali dengan wali ayu mamro'atun nakahat binafsihah fanikah huha batil barang siapa wanita yang menikahkan dirinya dengan sendirinya tanpa wali maka pernikahannya itu batil kata rasulullah s.a.w. nah ini adalah apa hadis ini adalah dalil yang soeh dipakai oleh jumhur sementara ahnaf mengatakan tidak apa-apa nikah tanpa wali itu tidak mengapa dan ini tentunya keliru menyelisih dalil yang soeh cuma apa karena ulama masih berselisih pendapat maka istilahnya adalah bukan batil tapi apa fasid wal batil menurut sebagian ulama yang membisahkan dua istilah ini yang namanya batil adalah ma'ajmau ala butlani yaitu suatu perkara yang mana para ulama sepakat ini adalah batil seperti nikahnya wanita yang masih dalam iddah entah bagaimana apakah dia tidak sabar atau walinya yang tidak sabar atau bagaimana maka atau dia dipaksa nikah dalam keadaan masih iddah oleh pihak laki-laki maka ini ulama bersepakat ini adalah batil nikah itu batil tidak dikatakan fasid tapi batil tapi telah dibahas oleh imam ibn Usaimin dalam syaroh ini karena dulu pernah hana baca dalam syaroh beliau terhadap buku ini sendiri ini pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan sama saja batil dan fasid sama ilahuna wallahu a'lam kalau perempuan yang nikah dia dia daripada orang kata keturunan yang tak jelas maksudnya anak lina macam mana wali pakai wali hakim apakah dia punya kakek datuk ya punya datuk ya itu apa anak ini misalkan hasil perzinaan anak hasil perzinaan dinisbatkan kepada ibunya apakah ibunya masih punya ayah kalau ibunya punya ayah berarti apa berarti kakek tadi datuk tadi sebagai wali dia demikian pula masih ada paman barangkali masih ada pakcik atau anak ini sendiri anak perempuan hasil perzinaan ini dan yang dolim tentunya orang yang berzina bukan dianya mungkin dia sudah punya punya adik adik laki-laki yang sudah balik nah dia jadi wali kalau betul-betul tidak ada sama sekali dari kerabat-kerabat itu maka Rasulullah mengatakan apabila mereka berselisih maka penguasa itu sebagai wali bagi orang yang tidak punya wali jadi tetap yang namanya wali itu ada tinggal lihat mana yang paling dekat kemudian lihat yang berikutnya karena dia dilantik oleh apa penguasa sebagai wakil maka dia penguasa juga ini yang membezakan antara apa kaudi dengan mufti kalau mufti dia berfatwa dan dia tidak punya kekuatan hukum secara apa hukum duniawi walaupun di sisi Allah kalau orang menyelisih fatwa mufti yang betul tentunya apa orangnya dosa tapi tidak ada kekuatan fisikal ada pun kalau kaudi dia punya kekuatan fisikal mampu menggerakkan polis memerintahkan polis untuk memenjarakan orang nah ini perbezaannya memang kaudi itu adalah waliul amr dari sisi apa umarok kalau yang dekat masjid masjid mana dilantik ustaz untuk menikahkan itu berdukir kaudi juga kalau dia memang sudah dilantik untuk itu berarti dia jadi kaudi dia jadi wali boleh boleh jadi wali tapi untuk kata Rasulullah menla waliyalaha bagi orang yang tidak punya wali jangan seperti sebagian orang dia masih punya ayah punya abang punya paman dia bilang ke hakimnya saya tidak punya wali wah itu itu durhaka besar dianggap walinya tidak ada padahal masih ada kena cari lah kalau biasanya dia bagi ke orang kita pun tidak tahu keluarga dia makanya harus harus ditengok dulu masih ada tidak masih ada tidak makanya makanya Rasulullah bersabda kenali nasab-nasab kalian agar kalian mampu bersilaturrohim berarti memang disuruh untuk mengenal nasab suruh cari periksa dan seterusnya kasihan memang bismillahirrahmanirrahim terima kasih terima kasih